Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Alfat Media CCTV Semoga panjengan dalam keadaan sehat semua Baik di kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial Bagaimana cara menambahkan DVR 4 channel Kedalam DVR 8 channel Nah, untuk DVR ini Ini yang 8 channel Saya menggunakan Hilux ya Dan yang 4 channel pun sama Saya menggunakan Hilux Nah, di DVR yang 4 channel ini Sudah saya pasang 1 unit kamera Hilux Outdoor Nah, kita bisa lihat Di sini kameranya Ini mohon maaf monitor saya Tidak glowing ya Oke Nah, lalu bagaimana caranya Terus fungsinya apa Nah, untuk caranya Kita pertama Jangan lupa untuk mengatur Beberapa menu di konfiguration DVR 4 channel Yang bakal kita satukan ke DVR 8 channel Untuk yang pertama Panjengan masuk ke network Di network ini Panjengan Ingat ya Dihafalkan Dicatat Berapa IP Ya IP dari si DVR 4 channel Yang bakal dimasukkan ke DVR 8 channel Nah Jadi kalau misal Panjengan ada DVR 4 channel Mau ditambahkan ke 8 channel Atau 8 channel Akan ditambahkan ke DVR 16 channel Nah Hafalin dulu IP nya IP address ini dihafalin Nah Kemudian Fungsi ini juga dapat digunakan Ketika panjengan Menggunakan NVR Jadi Semisal NVR Di sini ada DVR 8 channel Kemudian ada DVR 16 channel Itu bisa Difungsikan seperti ini Bisa Jadi kita gabungkan Nah Kemudian Yang lain Yang perlu diperhatikan Setelah di sini Kemudian Masuk ke Menu High location Di sini Panjengan Stream Encryption nya Ini jangan di checklist Kemudian Fungsinya apa Ini biasanya Difungsikan Di beberapa Area-area Yang luas Jadi contoh Panjengan Instalasi Di sekolah Atau Di instansi Yang areanya Luas Dipasang Satu unit DVR Kemudian Perangkatnya Ada di Pojok Sekolahan Nah Sementara Ruang gurunya Ruang kantor Kepala sekolahnya Atau ruang servernya Itu ada di Tengah-tengah Katakanlah Jarak sampai 100 meter Nah Panjengan bisa Menggunakan Cara seperti ini Ya Catatan Ini catatan ya Untuk jaringan Untuk jaringan DVR Ya Yang akan digabungkan Itu harus Satu jaringan Nah Untuk yang saat ini Saya coba Ini menggunakan Satu jaringan Di jaringan Rumah ya Biasa Menggunakan Wifi Dari Indihome Disini Ini mohon maaf Berantakan Saya menggunakan Halfline Ya Kalau biasanya Di instansi-instansi Itu ada ruang server Dan karena Banyak pemakaian Jaringannya Itu menggunakan Mikrotik Nah Untuk yang mikrotik ini Mohon maaf Saya belum bisa Memberikan caranya Seperti apa Nah Jadi saya beri Contoh dulu Untuk Menggunakan Jaringan-jaringan Rumahnya Kemudian Setelah itu Kita bisa Lihat disini Di VR4 channel saya Ini ada Satu kamera Nah Langkah selanjutnya Saya masuk ke monitor Akan saya Rubah Menggunakan DVR yang 8 channel Oke Saya Rubah dulu ya Ke DVR yang 8 channel Oke Kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim Nah Disini Saya sudah Rubah Ke DVR yang 8 channel Ini ya Yang 8 channel Ini mohon maaf Karena Saya hanya Ada satu monitor Nah Caranya Seperti apa Ini kita masih Lihat disini Adalah No video Semuanya Dan semuanya Masih input analog Panjangan Rubah dulu Ke configuration Kemudian Ke kamera Nah Di kamera ini Ya kan Panjangan Rubah Itu disini Satu Dua Kenapa Kenapa saya Rubahnya Ini menjadi Dua saja Disini IP nya Karena Untuk IP cam Ya Nanti Si DVR 4 channel Ini Akan kita Add Dengan Menggunakan Sistem Add IP cam Nah Karena 4 channel Ini sudah Ada 4 Ya Sudah Ada 4 Dua Memang Dari DVR 8 channel Dua Saya tambahkan Melalui Menu Pengaturan Oke Kita Apply dulu Kemudian Reboot Oke Kita tunggu dulu Ya Proses Rebooting Oke Kita lanjut Disini Proses Rebooting Dari DVR 8 channel Sudah Selesai Kita Bisa Lihat Ini DVR 8 channel Ya Configur Configuration Kemudian Kamera Nah Ya Ini Hasilnya Oke Kemudian Caranya Seperti Apa Ya Untuk Menambahkan DVR 4 channel Ini Ke DVR 8 channel Caranya Panjirkan Masuk Kemudian Configuration Disini Kemudian Klik Ke Kamera Nah Di Kamera Ini Panjirkan Klik Ke IP Kamera Kalau IP Cam Kita Lihat Disini Di Refresh Itu Nanti Sudah Muncul Ya Alamat IP Sudah Muncul Tapi Karena Ini DVR Yang Mau Kita Tambahkan Ke DVR Juga Ini Kita Harus Menambahkannya Dengan Cara Manual Jadi Ke Add Kemudian Disini Kita Masukkan Alamat IP Dari DVR Tadi 192 168 8.1.22 Nah Untuk protokolnya sendiri sudah benar Ini protokolnya ke Hikwisen Jangan Ke On V Ya Jadi Di Hikwisen Manajemen portnya Transfer protokolnya Karena Saya Membuatnya Ini Menggunakan Satu Jaringan Di Internet Rumah Melalui Indihome Ini Sudah Dibiarkan Saja Kemudian Passwordnya Apa Passwordnya Itu Password Dari DVR Kita Yang Akan Kita Tambahkan Admin 123 Nah Ini Saya Masih Menggunakan Password Standar Admin 123 Kemudian Kita Klik OK Nah Disini Akan Muncul Channel Port Yang Akan Kita Ambil Jadi Saya Contoh Saya Merubahnya Ke Kanani 4 Channel Disini Kemudian Klik OK Nah Hasilnya Seperti Itu Ini Langsung Connect Nah Kita Lihat Di Live Nah Ini Ini Sudah Langsung Berubah Si DVR 4 Channel Ini Sudah Langsung Masuk Ke DVR 8 Channel Membedakannya Mudah Membedakannya Dari Sini Ya Ini Kamera 1-6 Ini Punya DVR 8 Channel Kamera 1-2-3-4 Ini Punya DVR Yang 4 Channel Oke Nah Jadi Seperti itu Caranya Kalau Panjenengan Pengen Menambahkan DVR Yang Kapasitasnya Lebih Kecil Kapasitas Port Contoh 4 Channel Mau Ditambahkan Ke 8 Channel Caranya Seperti itu Atau Mungkin Panjenengan Pengen Sudah Menggunakan DVR 16 Channel Instalasi DVR 16 Channel Ya Kemudian Pengen Dioperasikan Juga Ya Kan Menggunakan NVR Tidak Apa-apa Panjenengan Pakai Yang NVR 16 Channel Kemudian Apakah Fungsinya Itu Akan Hilang Seperti Rekamannya Itu Tidak Itu Semuanya Tetap Tetap Masih Utuh Jadi Di DVR 8 Channel Ini Jangan Tetap Bisa Melihat Rekaman Dari Si DVR 4 Channel Nah Ini Mohon Maaf Karena Saya Tidak Memasang Hardisk Nah Disitu Oke Jadi Begitu Saja Caranya Untuk Instalasi DVR 4 Channel Dikoneksikan Ke DVR 8 Channel Atau Dari DVR Dikoneksikan Ke NVR Ini Bisa Menjadi Solusi Ketika Panjenengan Melakukan Instalasi Jarak Jari Oke Jadi Begitu Saja Caranya Untuk Tutorial Pada Kesempatan Kali Ini Yaitu Mengkoneksikan DVR To DVR Atau Mengkoneksikan DVR To NVR Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Dan Seperti Biasa Mugi-mugi Panjenengan Sehat Selalu Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Alphat Media CCTV Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax